Nah ini dia Shalom Pak Handi Suaranya bisa Dengar suara Dengar sekarang denger pak Nanti kecil tiba-tiba pak Oh gitu ya Oh IG ini Iya iya betul Saya kan baru Malam ini Biasanya IG cuman buat ini Apa Lihat Posting-postingan ini Yang jual makanan-makanan itu pak Oh Tapi Kalau menurut ahli ya pak ya IG mengalami transformasi Yaitu saat baru diciptakan Dia memang hanya untuk Menampilkan foto-foto Pribadi saja Tapi setelah beberapa masa Ternyata IG itu Dipakai untuk Berjualan Produk gitu Betul Nah sehingga ada Ada fungsi yang berubah Daripada IG itu Tidak hanya Menampilkan foto Pribadi tau ya Tetapi Menampilkan produk Dan terlebih Memang untuk Menciptakan ini pak Engagement Engagement Nah kayak Malam ini nih Saya bisa Ketemu Pak Handi Ini juga Pengen ngobrol-ngobrol Nah Pak Handi Jadi Pak Handi ini tinggal di mana nih? Surabaya pak Surabaya ya Oke Sudah menikah berapa tahun? Masih baru 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 berapa? Halo Ya baru berapa pak? 18 tahun 18 tahun Ya Karena ada yang lebih lama Ada yang 50 tahun Ada yang 25 tahun Betul Betul Yang jelas kalau saya nanti Bulan Mei ini Saya 21 tahun Gitu Jadi Apa namanya Lebih lama sedikit Dari Pak Handi Nah Anak ada berapa? Pak Handi Dua pak Yang besar Sudah Tahun Tahun 18 tahun Yang kedua 12 tahun sih Oh Oke Oke Ini Dua-dua cowok Ya pak ya Anaknya ya Betul Ya Nah ini Pak Handi ini Ikut angkatan berapa? Saya lupa ya pak Apa Angkatan 11 ya Angkatan 11 Stronger Married ya Nah Boleh Boleh sharing gak pak Ke kita Jadi Saat itu Ikut Stronger Married itu Kenapa pak Sebenarnya Ya Karena Dalam Kehidupan terkeluarga itu kan Tentunya Pasti Gak mungkin Ada Ada Apa ya Jalannya itu Lurus Gak mungkin pak Pasti ada 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 Problem Ada Permasalahan Nah Tentunya Saya ke Klaster Merger ini Ingin Apa ya Bisa Bisa Ada Solusilah Permasalahan-permasalahan Yang Yang Saya hadapi Karena Permasalahan Jujur Permasalahan-permasalahan Dalam keluarga itu Sebenarnya ya Apa ya Monoton ya Gitu Itu 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 aja Nah Terus Apa Kadang-kadang Kita ini mencoba Untuk menyelesaikan Suatu masalah ini Dari Dari Perspektif kita sendiri Dari Diri kita sendiri Ini justru Menurut saya Yang Yang membuat Permasalahan itu Enggak 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 Selesai-selesai Bahkan Semakin pelik Nah Itu yang saya alamin sih Justru setelah Saya ikut Family Insight ini Perspektif Saya ini Diubahkan Dari yang Mulunya Ngelihatnya dari Kacamata saya Ya kan Sekarang Ngelihatnya dari Sisi Pasangan Dari sisi Anak Apalagi yang paling penting kan Dari kacamatanya Tuhan Yang paling penting Pak Betul 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 Jadi Bapak merasa Melalui ikut Kelas ini Ada paradigma Paradigma Bapak Yang dikoreksi ya Begitu Pak Handi Betul Pak Betul Pak Betul Dan Saya juga menemukan Pak Handi Bahwa dalam Jadi kan Saya juga menerima Counseling Pakai Zoom Ini masa pandemik ya Bahwa Saya juga Merasa kadang Banyak orang Paradigmanya Tentang penikahan itu Adalah Suka Kayaknya Kalau dipikir-pikir Kayak Aneh Gitu loh Pak Tapi ya Saya kalau denger Diam aja Gitu kan Nah tetapi Melalui diskusi Tukar pikiran Saya mencoba Memaparkan Yang seharusnya Begini Kira-kira begitu Itu juga Terjadi ya Pak Dalam diskusi kita Berdua ya Pak Berdua kali Nah Yang Yang ingin saya sampaikan Justru gini Pak Melalui kelas Family Insight ini Kita ini Diajak untuk Berkomunikasi Apa Diajarkan Bukan hanya Berkomunikasi Antara suami Istri itu Bagaimana caranya Tapi kita juga Ini Family Insight ini Semacam Komunitas ya Dimana Kelompok ini Kita Bisa saling sharing Bisa saling Apa Istilahnya Curhat lah Tempat curhat Yang 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 Tepat Gitu Pak Kan begitu Iya Betul Betul Yang paling penting Betul Seringkali Kita Kalau mau curhat Dengan pasangan Ini Bapak tanya Itu tadi Ada masalah Ada problem Jadi kita Gak bisa curhat Nah curhatnya Siapa Curhat kalau ke tempat Orang-orang yang Gak pas Atau komunitas yang Gak pas Ini kan bahaya Pak Betul 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 Itu betul sekali Dan Memang Alkitab sebenarnya Kan memberitahu Pak Bahwa kita kan Pasti jangan bergaul Dengan orang bebal Itu kan pasti Dan Alkitab juga Memberi kita tahu Untuk kita Boleh bergaul Dengan orang-orang benar Gitu Nah sehingga Kalau kita bergaul Dengan orang-orang benar Kita tahu Perjalanan hidup ini Tidak melulu Berpihak kepada kita Artinya Masalah itu hadir Tapi kehadiran Orang-orang benar ini Adalah kehadiran Yang justru Merupakan anugerah Tuhan Sarana yang Tuhan sediakan Untuk kita bisa Bertukar pikiran Menemukan solusi Dan akhirnya Mendapat kemenangan Seperti gitu Dan Tapi memang Ada satu halangan besar Pak Khususnya Kalau di dalam Chinese background ya Jadi Di dalam budaya Orang-orang Dengan latar bakang Chinese Merasa kalau Sharing masalah itu Itu Ada Ada apa ya Aib Atau apa Gitu loh Pak Jadi Belum Salah kira-kira Iya Jadi Akhirnya Betul Jadi ah Sudahlah hal begini Juga ngapain sih Lagian juga Apa dia bisa Kasih jalan keluar Akhirnya disimpan sendiri Tapi Gak ada jalan keluar Gitu loh Pak Andi Dan jadinya Bertahun-tahun Dan Pelan-pelan itu Kalau kita sebut itu Kerikil Karena masalahnya kecil ya Pak ya Kerikil kan Tapi dia tajam Ya Dan Dipakai jalan Panjang kan Ini kan pernikahan seumur hidup Bukan pernikahan Cuma dua tahun Atau tiga tahun Nah akhirnya Kaki kita mulai berdarah Kita mulai merasa terluka Dan akhirnya kita merasa Tidak nyaman lagi Di dalam pernikahan Itu yang saya rasakan Cipa Nah Maka saya lihat Kalau Visi family insight Ini sambil saya perkenalkan ya Pak Kepada teman-teman Itu adalah Ingin menjadi sahabat Ingin menjadi sahabat Bagi setiap Pak Sutri Supaya Dalam perjalanan Mengarungi pernikahan ini Betul-betul Mendapatkan Kalau sahabat itu kan Teman doa Gitu Pak Teman curhat Tadi ya Tapi bukan cuman curhat-curhat Gak ada jalan keluar Itu juga gak bagus Pak Curhat yang ada Jalan keluar kan Gitu Nah Kalau Pak Andi Selama ini Merasa Keberadaan saya Sebagai hamba Tuhan Sudah jadi sahabat Belum nih Pak Buatlah Andi Silahkan sharing Gak usah ditanya Pak Iya kan Kali itu sudah pasti Pak Iya kan Saya sudah merasakan justru Ini Apa ya Halo Iya Dengar Saya dengar Saya dengar Suara Bapak Bukan Bukan hanya Semacam Apa ya Antara Saya dengan Berita Pak Berita Kuiva Tapi ini juga Seperti sahabat Dari Cara berkomunikasinya Ya kan Itu sudah 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 Beda sekali Gitu Pak Gitu ya Aduh Ini beneran Apa enggak Pak Saya justru mengharapkan Saya justru mengharapkan Untuk teman-teman yang lainnya Yang Yang Angkatan-angkatan Angkatan lainnya ini Bisa Apa ya Mengalami hal yang sama lah Seperti yang saya rasakan ini Pak Ya Ya Pada dasarnya Saya ingin menjadi sahabat Bagi semua Pak Sutri Terutama kepada Para peserta Song Mer Merit Tapi memang Seringkali ada halangan-halangan Tertentu Salah satunya tadi Misalnya jika kita ada masalah Nah apakah Kemudian saya merasa Saya ingin mempercayakan masalah ini Kepada pribadi ini Kan begitu Artinya ada perhitungan-perhitungan Tertentu Tapi kalau dari posisi saya Dan Liana Saya ingin menjadi sahabat Dari para suami Dan Liana Ingin menjadi sahabat Dari para istri Dan persahabatan ini Tentu Bukan hanya persahabatan Misalnya kita bilang Ngopi bersama Main bersama Tidak sih Dan kita memahami Bahwa dasar persahabatan ini Karena kita membutuhkan kawan Saat Mengalami perjalanan pernikahan Yang berat Dan Kita mungkin Tidak sanggup Atasi Ada buku yang saya baca Pak Handi Saya sharing sedikit ya Itu The Passages of Merit Dikatakan bahwa Ternyata Orang-orang yang sudah Menikah di atas 25 tahun Itu ternyata Sudah Beku Hubungan suami istrinya Gitu Nah Jadi Punya pikiran sendiri Just mental Just mental Tentang pasangannya Gitu Jadi kalau pasangan Bicara apa Disini udah punya Paradigma sendiri Yang negatif Yang just mental Begitu Nah Sehingga akhirnya Kalau tercipta segitu Itu Seperti lingkaran setan Mbak Ya Disini mau ngomong Positif Dianggapnya negatif Nah ini respon nih Disini juga keki Jadi puter Gitu Akhirnya Mereka deadlock Deadlock itu artinya kok Saya kok susah ya Ngomong sama kamu ya Sekarang ya Saya Kamu tau gak Saya itu tidak begitu Saya tidak begitu Tapi Tidak bisa gitu Itu seperti tercipta Paradigma tahunan Nah Hal-hal seperti ini Pastinya kan harus Di-breaking Harus di-breaking Dan melalui kehadiran Family Insight Dalam hidup Pak Sutri Saya pikir itu Semoga hal-hal seperti ini Bisa Dikurangi dan dihindarkan Ini Saya nih Amapahani Belum pernah ketemu ini Tapi kalau pakai Zoom ya Kita Seperti Saudara saja ya Pak ya Sayangnya Sayangnya Pak Kita di Bandung Coba kalau Kalau di Surabaya Atau sayangnya Yang di Bandung Mungkin Setiap hari Atau setiap saat Ada sampling Jangan Pak Itu namanya pengangguran Kayak Kayak gak ada kerjaan Atau aja Iya Iya Pak Mungkin Bapak Mau tanya sesuatu Enggak Pak Yang mungkin nanti Pertanyaan Bapak Bisa memberkati juga Teman-teman Mungkin apa Gitu Apa ya Saya cuma mau nanya Ini kadang-kadang Gini Pak Dalam menghadapi Suatu masalah ini Bukan masalah ya Bukan suatu masalah ya Kadang-kadang Dalam kita Berrelasi Dengan suami istri ini Kadang-kadang Menurut Menurut Kacamata Kita ini Sebagai suami Itu Masalah kecil Masalah sepele Dan kita Suami ini Kadang-kadang Rasa Masalah sepele Begini aja Males ah Entah cerita Atau kita Nanya Malah ribut Dan sebagainya Kita Lebih banyak Mengalah Lebih banyak Diam Lebih banyak Gak mau bertanya Kira-kira Kalau menghadapi Hal-hal Seperti begini Tipsnya seperti apa Pak Oke Jadi Saya pikir itu Dulu ya Sering loh Pak Terjadi dalam Pernikahan saya Dan Liana Dulu Jadi Saat Mungkin Di tahun ke-7 Ya 7 ya Jadi Saya Menganggap Apa yang Liana Sampaikan pada Saya itu Gak penting Gitu Pak Ya Karena Seolah-olah Saya mengerjakan Hal-hal yang lebih penting Kan saya berkotbah Saya besuk Ya Saya Berkotbah Saya bikin kotbah Kan artinya Sesuatu hal yang Sifatnya pelayanan Penting bagi publik Gitu ya Pak ya Nah Saat Liana Datang kepada saya Misalnya Masalah anak Anak itu Gak mau makan Anak itu Bikin Banjir WC Ya itu Anak itu Berantem Saya kok merasa Apa sih ini Gitu loh Pak Gitu loh ya Nah Jadi Bisa secara Alami ya Saya Bisa jadi Saya Akhirnya Jatuh kepada Seperti meremehkan Gitu Pak Tidak mengagap penting Tidak mengagap penting Gitu Nah Tapi Apa yang Kemudian Menjadi Satu titik Turning point Ya Jadi Pernah sih Liana itu Ngomong Gini Gue kayaknya Emang gak penting Kali ya Di hidup lo Gitu Dia bilang Nah Jadi Dia ada Menyampaikan Seperti itu Jadi Nah Saat dia Berkata Begitu itu Saya coba Merenungkan ya Apa iya Dia tidak penting Oh bagi saya Penting dong Betul gak Ya penting dong Kalau tidak ada Liana Wah Hidup saya Bisa berantakan Ini Nah Pasti Penting Tapi saya juga Kenapa kamu bilang Kamu gak penting Ya karena Kamu tuh kayak gitu Sikapnya Dan lain-lain Dan lain-lain Begitu Nah Saya pikir Hal-hal seperti ini Sering kali Kalau dalam Kehidupan saya Saya tahu Kalau dia terganggu Dia terganggu Ini Dia terganggu Dia tidak nyaman Maka nanti Kan dampaknya ke kita juga Pak Ya Dampaknya ke kita Karena orang yang Emosi negatif Itu kan menular Pak Nanti mukanya sepet Senyumnya hilang Mukanya kecut Kan gitu Kan gak enak ya Nah Saya pikir Saya rasa Di titik ini Saya cukup memahaminya Yaitu Saya juga tidak mau ya Misalnya saya pulang Muka dia Rasanya Masem Kayak gitu Nah Lalu Bagaimana Memang kami pernah Ada satu masa Yang sangat berat Yaitu tahun ketiga Pendidikan itu Konflik kami berat sekali Sehingga kami juga Pernah ditolong oleh Konsul Begitu Nah Tapi pada dasarnya Kalau kita adalah Pribadi-pribadi yang sehat Pertemuan dengan konsul Itu juga tidak banyak kali Karena setelah Dikasih lihat jalan masuknya Kita Akhirnya bisa Menyelesaikan Nah Sehingga Hal-hal seperti ini Saya kemudian coba tangkap Ada satu Yang saya menjadi prinsip Pak Handi Mungkin Pak Handi Boleh pegang ya Yaitu Apa yang pasangan saya Rindukan Butuhkan Inginkan Saya akan segera Wujudkan Gitu Karena dengan demikianlah Dia melihat saya serius Dengan Pernikahan ini Nah Salah satu Arti daripada Orang bijaksana Itu dari bahasa Yunani ya Orang-orang punya wisdom Itu adalah orang yang serius Menghadapi Masalah yang serius Gitu Nah Maka Saya belajar Untuk Bukan sok bijaksana ya Pak Tapi menjadi bijaksana juga Dipandangnya Oke Rupanya hal ini Bikin kamu keki Oke Saya ingin Mendekatinya dengan serius Ya Bagi saya Mungkin ini kecil Atau apa Tapi Kok kamu sangat terganggu ya Sampai muka kamu Kok sepet Sampai kamu juga keki Maka Saya ingin secara serius Menyelesaikan Masalah yang Menurut kamu itu serius Iya kan Menurut kita kan mungkin enggak kan Pak Tetapi Menurut dia itu serius Makanya dia Sampaikan Kan gitu Nah Melalui posisi ini Ini yang saya pelihara Sampai hari ini Misalnya Kemarin itu Contohnya anak saya juga Panggil saya Pagi-pagi Bapak Boleh gak Sore Mau ngomong Gitu Anak saya yang gadis itu Nah Akhirnya sore Saya adakan waktu Sore-sore jam 5 Mau ngomong apa Nah lalu dia Dia seperti bingung gitu Mau sampaikannya Karena begini Pak Dalam pandangan dia begini Ini Masalah besar apa kecil ya Itu satu Kalau ternyata masalah kecil Kita diketawain lagi Sama Bapak gue Pikirannya kan begitu ya Bisa gitu Jadi kan Anak remaja juga Rasanya Jadi Tapi dia bingung Dia bingung Nah rupanya Ada Dalam percakapan Whatsapp text itu Ada seperti Bullian gitu Nah Tapi sebenarnya Bukan masalah Bulliannya Dia hanya ingin Tetap menjalin Persahabatan Dengan orang itu Tapi Kalau dibully Kayak gini Bagaimana bersikapnya Gitu Pak Paham ya Pak ya Kalau Saya dibully Saya tidak mau hubungan lagi Saya itu paling gampang Betul ya Pak Paling gampang Tidak usah nanya Tapi Begitu dia pikir Oke saya dibully Tapi saya tetap Mengasih orang ini Dan saya tetap ingin Berrelasi Itu yang bikin bingung Jadi dia minta Masukan dari saya Dan Saat dia ngomong Kayak gitu Saya coba dengarkan Posisi saya Kan sama Pak Karena udah terlatih Selama ini Saya terhadap Liana Bahwa Saat Liana Menyampaikan Masalah yang Quote unquote Rasanya Koreme ya Betul ya Koreme ya Tapi kan saya Take this very seriously Gitu I'm listen to her Kan gitu Nah itu latihan juga Rupanya Pak Saat nanti Anak-anak itu Sepertinya masih kecil Remaja Lalu ngomong Bagi dia serius Bagi saya Ah Itu Bahkan kakaknya yang sulung Kasih tolong Kayak gitu Kalau kuat Gini 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 Ditangkap ya Pak ya Jadi kayaknya Gampang Tapi saya tidak Saya tidak Menggampangkan Saya anggap Serius Lalu saya dengarkan Sampai terakhir Sudah panjang Terakhir Gimana Kamu oke Dengan jawaban ini Iya Saya sekarang tahu Bagaimana bertindak Nah jadi Dia jadi tahu Bagaimana bertindak Nah saya pikir Pak Hany Dengan istri Saya pikir juga begitu Ujung-ujungnya adalah Kita berharap Ada respon Yang positif Ada tindakan Yang positif Ada paradigma Yang positif Yang tercipta Setelah terjadi Pengungkapan Dan diskusi Sasarannya kan Kesana Sasarannya itu Kesana Pak Itu yang kita Ingin capai Nah begitu itu Tercapai Saya pikir Intimasi terjadi Pak Intimasi terjadi Maka Pak Hanti Tidak boleh Untuk Misalnya Kedepan-kedepan Menganggap Misalnya itu Tidak serius Itu yang Bapak Bisa coba Latih Ya Jadi Apa Yang buat kamu Mukanya kusam Misalnya Apa yang bikin Kamu keki Nah pada saat Dia cerita Pak Andi Dengarkan Serius gitu Sambil doa sih Pak Biasanya Sambil doa Tuhan Tolong saya Ini istri saya Kenapa Gitu Bisa Gitu ya Pak Atau Anak ya Anak Saat dia ngomong Ini anak saya Kenapa Tuhan Tolong saya Kasih saya wisdom Dan saya pikir Itu waktu-waktu Saya sebut Kairos Kairos tau ya Pak Pak Andi Istilah Kairos itu Kairos itu kan Adalah Saat Tuhan itu Hadir Di dalam Waktu yang Sedang berjalan Gitu Kayak Malam ini kan Kamis ya Apa bedanya Dengan Kamis yang lalu Kan bisa aja Sepertinya sama saja Apa bedanya Dengan Kamis yang akan datang Sepertinya sama saja Tapi kalau Tuhan hadir Waktu itu Seperti dihentikan Dan akan menjadi Ingatan bagi Anak kita Sampai nanti dia Umur 20 Umur 30 Dia akan ingat dulu Aku pernah nanya Kayak gini Rasanya nanya Pertanyaan ini Gak penting Tapi papaku jawab Serius gitu Pak Itu Itu Kairos Pak Jadi waktu terhenti Masuk memori Nah Nangkep Pak ya Itu ya Nah Itu pun harus Diciptakan Antara suami istri Sepanjang Kita masih hidup Maka kita Menghadapi Dengan serius Semua masalah itu Kita anggap Itu serius Karena Karena disampaikan Ke kita Gitu Kalau tidak disampaikan Artinya kan Bisa Selesaikan Kan gitu ya Pak ya Tapi Begitu dia Sampaikan Wah ini serius nih Sampai potil Kita denger Kok remeh Ketawanya Jalan hati aja Pak Jangan dikeluarin Begitu Pak Kira-kira Begitu Pak Handi Jawaban saya Oke Terima kasih Thank you Thank you Untuk insightnya Pak Iya Memang Kita Terus berlatih Pak Saya sampai hari ini juga Berlatih terus Jadi Tahapan penikahan itu Lima tahun pertama Masalahnya A Lima tahun kedua Masalahnya B Lima tahun ketiga Masalahnya C Nah kayak sekarang ini Masalah kita sama kok Pak Yaitu anak-anak Sedang beranjak dewasa Dan Kita perlu serius Take this seriously Mereka itu Nanti Studi Atau kerja Sesuai passion loh Pak Ya Pak Handi Nah itu Itu harus Karena kalau tidak Mereka akan menderita Semua hidup Mereka akan susah Dan Jangan sampai salah Jurusan Sekolahnya Itu kan Pak Handi Betul Mereka nanti Sekolah empat tahun Waktu S1 Senang Bahagia Karena Merasa Disinilah Panggilan dan talenta Dan Kalau kayak gitu Nanti Pertumbuhan Dan pelipat gandaannya Sangat Sangat Kita bisa kaget-kaget Tapi kalau Nanti studinya Dia gak suka Ya mandek ya Pak Nanti begitu lulus Pindah-pindah kerja Gak jelas gitu loh Pak Ya Kita Kita tidak mau Kita tidak mau Anak kita begitu Jadi kepada teman-teman juga Setiap tahapan Saya kasih tau Ada masalahnya Masalah kita sama Pak Hari ini Saya pun sedang Mendoakan dan Mengamati Anak ya Yang dua Yang bawah nih Kalau Jostin kan sudah Sekulia psikologi Jadi Dia Dia senang Di sana Dia senang Jadi Dalam psikologinya itu Saya lihat Saya harap dia nanti Bisa tolong banyak orang Dan saya banyak diskusi Saya Saya kuat teologi Dia psikologi Kita adu-adu pikiran Nah ini Pak Handi Untuk bintang ya Dia kan memasuki Masa transisi Maka tugas Pak Handi adalah Bow down Di hadapan Tuhan Bawa namanya Dan Menangkan dia Karena itulah kita Para imam Berdoa bagi Anak-anak kita Supaya sukses Tapi bukan hanya berdoa saja Seperti tadi Saya discuss dengan Ibu Meli Bahwa Pak Suchono itu Suami Ibu Meli Lagi pergi Jalan-jalan Sama Jason Anaknya Maka Ini juga Saya minta Ke Pak Handi Supaya ada Hubungan Ayah Dan Putra Gitu Oke Pak Handi Ya Thank you Saya Thank you banget ya Pak Sama-sama Pak Bisa di swipe ke atas Pak Untuk exit Ya Nah teman-teman Ya Ini Bisa Pak Di swipe gitu Gak mau Pak Gak 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 mau ya Loh Kok bisa ya Gak mau ya Oke Kalau enggak Gak apa-apa Karena saya sebentar lagi Akan selesai Teman-teman Ini Saya akan Apa namanya Segera mengakhiri Akan IG Live Karena rencananya memang hanya Satu jam Dan Ini nanti saya akan upload Di Youtube channel ya Kongko-kongko malam sederhana Tadi dengan Ibu Meli Sekarang dengan Pak Handi Dan semoga Kongko-kongko ini Boleh berguna Nah hopefully Akan menghampiri Anda Dengan satu Schedule yang Teratur Begitu ya Nah ini ada Pertanyaan Apa ya Oke Iya Oke Saya rasa Nah ya Ini ada pertanyaan Saya pernah loh Konseling dengan Hambat Tuhan Tapi ternyata Hambat Tuhan itu Menyampaikan lagi Pada beberapa orang Oh Membuat pesimis Dan kurang rasa Trust untuk berani Konseling lagi Oh Oke Iya Iya Sebenarnya Di dalam ruang Konseling kita kan Punya satu Kode etik ya Ibu Herni ya Bahwa kita Tidak menceritakan Dimimbar ya Sampai Identitas orang itu Keluar Kalau saya Saya bisa Ceritakan Misalnya ada Satu kasus Satu ketika Saya temukan Nah itu bisa ya Tanpa Menyebut kota Ataupun Identitas Begitu Dan Dan sebenarnya Kalau kita Boleh Pahami Kawan-kawanku Masalah-masalah Di dalam rumah tangga itu Sebenarnya Bisa jadi Masalah yang Common Nah disebut Common apa Karena ternyata Itu pun Dialami oleh Banyak sekali Pasutri Ya Banyak istri Misalnya Menghadapi suami Yang Tidak peduli Akan pendidikan Anak Ya Bukan satu suami Artinya bukan Masalah kamu saja Tapi itu masalah Dari banyak istri Kan gitu Atau Banyak suami Merasa Istri itu Seseorang yang Tidak pernah Mau mengalah Ya Sukar sekali Minta maaf Misalnya Itu bukan Masalah satu suami Kalau dikumpulkan Bisa satu lapangan bola Suami yang merasa Seperti itu Ya kan Nah Sehingga Saya melihat Bahwa Masalah yang Kita alami Dalam rumah tangga Katakanlah Seperti Masalah Anak balita Masalah anak balita Secara umum Di seluruh Muka bumi ini Bisa kita kategorikan ABCD Nah Nanti di berbagai Belan dunia Masalahnya ya itu Gitu loh Masalah remaja Secara Kita kategorikan Ya di seluruh Muka bumi Masalah remaja Ya itu Kan begitu Nah Pak Sutri Saya bisa Definisikan Di lima tahun pertama Masalahnya apa saja Nanti Sepuluh Pak Sutri Dikumpulkan Masalahnya ya itu Nah Pak Sutri 20 tahun ke atas Dikumpulkan Masalahnya ya itu Nah lalu Bedanya dimana Bedanya adalah Di dalam derajat Kedalaman Daripada masalah tersebut Ya Itu bisa beda-beda Nah sehingga Saya rasa Sesuatu yang Adalah masalah kita Belum tentu loh Itu sesuatu yang kita Alami sendirian ya Itu mungkin juga Terjadi di dalam Banyak keluarga Dan mirip-mirip Nah makanya Saya telah Merintis satu Pelayanan yang baru Yaitu Pemuritan Pak Sutri Jadi saya akan Membimbing gereja-gereja Yang rasa ingin Ada pemuritan Pak Sutri Bagaimana cara Memulainya Mungkin Tidak tahu Bingung Begitu Nah tapi saat Para Pak Sutri Dikumpulkan Menurut usia Pernikahan Ya Nah saat nanti Di komsel itu Bisa sharing Oh kok masalah kita Sama ya Nah disitu Rasa ada Kekuatan Karena ada Perasaan Bersama-sama Mengalaminya Nah tapi Kalau tidak ada Komsel Kadang kita merasa Kesepian Kita merasa Begitu Sukar Untuk menjalani Pernikahan Begitu Oke teman-teman Ini saya senang Sekali ya Salam ya Buat Ibu Herni Dan juga teman-teman Yang masih ada Live disini Dan Apa Kita nanti Akan coba Atur waktu Yang baik pula Saya Mohon Undur diri Permisi ya Dadah Nah ini Cara matikannya Gimana Sekarang Dadah 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 Dadah